Di sini, kami perempuan tidak ada hak untuk mau berbicara secara spontan. Kami tidak ada hak, keluarkan pendapat juga. Semua-semua itu hanya laki-laki saja yang berpendapat. Kalau dari saya, saya lihat banyak kekerasan. Itu terjadi karena kalau di rumah, kalau ibu tidak masak, suaminya marah. Marah, sampai kalau istrinya tidak dengar, nanti dipukul. Semua kan kita ciptaannya satu dari Tuhan. Jadi derajat kita semua itu sama. Jadi menurut saya, supaya ada kesamaan derajat, baik dari perempuan di sini maupun yang di luar. Sekarang mama, mama kenapa sampai suka bapak? Mama suka bapak karena bapak itu orang terbuka. Bapak pergi dari rumah ini tidak pernah bapak jalan saja. Harus mentah pamit. Harus mentah pamit sama mama. Harus mencium mama. Mama sama anak-anak di rumah. Terutama bapak dengan mama sendiri itu bercinta. Ketemu di mana saling syapah dengan hormat. Selesai pembicaraan mubulan. Kita saling percaya diri. Kecuk pipinya sedikit selama jalan mubil. Kalau masalah suka menyuka itu, itu dari Tuhan Allah telah mempertemukan kami dua dan menciptakan kami dua. Dia dari rusuk saya yang sebelah kanan. Saya pun diciptakan untuk dia. Uang seratus perak pun bapak tidak pernah sembunyi dari mama. Masih semua. Tapi dalam aturan orang lain itu tidak seperti yang bapak lakukan. Orang lain itu kalau ada punya uang, kasih istrinya seperti ini. Terus tidak tahu, istri tidak tahu, bapak ada selip di mana, di mana itu istri tidak tahu. Kita sudah menjalankan bahtra kehidupan ini cukup lama. Dan belum pernah saya melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya. Apapun segala persoalan dalam rumah tangga yang terjadi, saya sebagai laki-laki menghindar dari kamu perempuan. Bapak ada masalah sama mama. Bapak mau jalan. Mama kalau sudah marah-marah, bapak jalan. Mama lagi jalan. Anak-anak tinggal sendiri dalam rumah. Jalan, besok bapak jalan. Mama juga jalan. Sampai di mana bapak dia tenang, mama juga tenang di rumah. Jadi sama-sama. Anak-anak yang tiga begini, mama di bapak ini baku malah bisa sendiri, bapak bisa sendiri. Mama bilang, mama masih emosi dengan bapak. Jadi mama juga keluar jalan. Emosi di mana habis, baru mama tiba di rumah. Walaupun dia besar mulut, saya yang keluar. Menghindar dari dia punya, besar mulutnya. Jadi, mama boleh berbicara sampai mama puas. Pastikan satu saat, kami dua kembali lagi. Itu punya saya sendiri. Kami dua kembali berbicara, bermain. Kalau mama sudah begitu sampai emosional, berbicara banyak, saya sendiri sebagai bapak, rangkul mama, gendong mama, main, cium. Di depan anak-anak saya buat bagita. Secara suami istri, engkau lah yang mulia, yang diciptakan Allah untuk saya. Jadi, kesalahan-kesalahan, sekecil apapun, saya selalu harus terbuka pada istri. Tidak saya sembunyikan dari istri. Saya sangka? saya benar-benar berbicara. Mama, saya benar-benar berbicara. Mama, 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 saya senangkan yang pakai dia punya. Mama lagi. Mama balas malu-malu. Mama bilang, masih gadis ya, gue seperti itu jadi artinya tidak tidak berantam dalam rumah kembali anak-anak juga kami rakot kembali lagi jadi saya minta itu mama jangan terlalu mendengar mulut orang lain karena mulut orang lain itu bisa bisa buat kita jadi berantakan mama bisa melihat bapak punya tingkah laku bapak bisa melihat mama punya tingkah laku anak-anak bisa melihat dan mencuri pengalaman kehidupan dari mama dan bapak sebab bapak tahu bahwa anak-anak ini mempunyai kebahagiaan di satu saat yang tersendiri kebahagiaan itu bukan datang dari bapak dan mama berita terakhir berita terakhir berita terakhir Bapak ulang, sayang mama Ayo balik, mama sayang anak-anak Kita masuk, kita dan Christina masuk di dalam sini Biar ini saya foto ambil